Jadi saya mau coba kasih tau gimana suara motornya teman-teman Saya hidupin dulu ya Oh standarnya belum naik Naikin dulu standarnya Nah hidupin dulu Nah hidup Lalu kita coba pencet starter Nah Nah ini brebut-brebut kayak gini teman-teman Jadi brebutnya itu dia di posisi awal ya teman-teman Nah stasionernya mau kadang-kadang Cuma gak bisa bertahan lama Dia nanti akan langsung mati Tapi ketika digas Tuh Dia ngilang seperti ini Nah ini ngilang Nah indikasinya Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my channel Azura Tutorial Selamat datang teman-teman di channel Azura Tutorial Channel yang selalu memberikan informasi seputar otomotif dan tutorial menarik lainnya Oke teman-teman Di video kali ini Kita kedatangan Honda Beat Bukan kedatangan ya Ini motor kita sendiri Ya Azura Tutorial Dan ini kondisinya Tadi malam Ini tiba-tiba motornya mati teman-teman Mati Terus gak bisa di Gas Di gas itu dia brebut teman-teman Nah semalam sudah saya bongkar nih kondisinya Saya bongkar Yang pertama itu yang saya lakukan adalah Bersihin TB nya Terus oli mesin sudah saya ganti Pakai SPX 2 Pakai SPX 2 Kemudian sudah saya buka nih Turtle body nya sudah saya bersihin Injektor nya sudah saya buka Saya bersihin Terus saya cek DLC nya disini terdapat kedipan 12 Ya Kedipan injektor ini artinya rusak Saya cek jalurnya Tidak ada yang masalah Terus saya reset Berhasil dan hilang Dan gak bisa Gak nongol lagi gitu Di Lampu mil nya Jadi sudah sembuh Nah Tapi sekarang masalahnya Tadinya bisa digas Nah sekarang ini gak bisa sama sekali teman-teman Sudah saya coba ganti full pump nya Tuh ya Ini full pump nya bekas juga sih Saya gantinya Ganti full pump nya Tuh ya Ini full pump nya bekas juga sih Saya gantinya Jadi saya mau coba kasih tau gimana Suara motor nya teman-teman Saya hidupin dulu ya Oh standarnya belum naik Naikin dulu standarnya Nah Hidupin dulu Nah hidup Baru kita coba pencet starter Nah Nah ini Brebut-brebut kayak gini teman-teman Jadi brebutnya itu dia di posisi awal ya teman-teman Nah Stasioner nya mau kadang-kadang Cuma gak bisa bertahan lama Dia nanti akan Akan langsung mati Tapi ketika digas Tuh Dia ngilang seperti ini Nah ini ngilang Nah indikasinya Kalau misalkan kondisinya seperti ini Dia brebutnya di awal Berarti bisa jadi Tekanan pompa-bahan bakarnya ini bermasalah Udah saya ganti Kebetulan motor saya satunya Yang beat Itu sudah saya ganti full pump juga Nah itu bekasnya Kondisinya sama seperti ini Dan ini ternyata yang warna merah Motor beat yang warna merah saya Ini kayak gitu juga Nah ini Ada kemungkinan besar dari full pump nya nih teman-teman Maka Saya akan coba ganti full pump nya dulu Tapi bukan ganti Satu set Karena agak lumayan mahal harganya ya Kisaran di 400 ribuan yang original Jadi saya coba belikan ini Ini adalah rotak nya ya Atau dinamo nya Yang ada di dalam full pump ini Nanti kita bongkar Kita ganti pakai ini Kira-kira seperti apa hasilnya Mari ikutin terus ya Awalnya seperti ini teman-teman ya Gas awalnya adalah brebut Nah ciri-cirinya seperti ini Biasanya kalau full pump Tapi kalau misalkan dia digas Awalnya bisa Kemudian brebutnya di ujung Itu biasanya sensor TP nya yang bermasalah Dan Kalau misalkan dia bermasalah Di sensor TP Itu pasti akan nimbul kedipan Nah ini masalahnya Kedipannya gak ada sama sekali Di injector juga Tadi di awal Sudah saya hapus Dan itu Hilang gak nongol lagi Dan ini sekarang saya mau coba ganti Full pump nya Rotak nya ya Pakai merek Indopart Ini harganya di 165 ribu teman-teman Ya lumayan ya Jadi gak begitu mahal Masih gak nguras kantong lah Daripada beli ini 400 ribuan Mari kita bongkar ini teman-teman Disini ada 4 baut Eh 4 mur ya Mur 10 semua Jadi kita gunakan kunci light T aja Seperti ini Kunci T Buat ngebuka Awalnya Jangan sampai hilang Mur nya Buka pelan-pelan aja Nah teman-teman Untuk teman-teman Yang punya motor Injeksi Pasti Lambat laun Akan mengalami hal yang Kayak gini juga Sama Karena ini hitungannya Ya udah Berapa ya 10 tahun lah ya 10 tahun 10 tahun ini Baru ganti Pertama ini sih Kalau motor Honda Beat yang ini Kalau yang putih Itu kan saya punya 2 Yang warna merah sama putih Nah yang putih itu juga 10 tahun udah Pernah ganti sekali Untuk Si Full pump nya ini teman-teman Nah ini kita cabut aja 2 ada 4 baut disini Lepas Kemudian kita tarik Soketnya Teken Teken Tarik Nah seperti ini Kemudian ini juga sama Diteken Dan ditarik Awas hati-hati Kondisi Ininya patah Kalau patah ya Harus ganti Ini juga nanti Nah Ngelepasnya ini agak Butuh Butuh Apa ya Butuh Pelan-pelan Butuh cara juga Jadi gak asal cabut Nah ini butuh Dekorin dulu Filternya seperti ini Ini adalah filternya Tuh Kemudian ditarik Seperti ini Perlahan Ngikutin Alur dari filternya Seperti ini Nah Gampang Seperti ini Tuh Jadi bentuknya Kayak gini Nah Ini langsung aja Kita bongkar Dalamnya Lihat kabelnya disini Warna Merah hitam Merah hitam Seperti ini Nanti kita pasang Seperti ini juga Kita akan bongkar ini Ganti yang ada Di dalam sini nih Oke Kita Langsung aja Nah Disini aja nih Eh tapi gak usah Sini aja lah Oke Oke Kita langsung buka aja Teman-teman Nah kayak gini Disini itu filter Filter bensinnya Kayak gini Harusnya udah harus ganti sih ini Cuman gak apa-apa lah Kita pake aja Seperti ini Kita bongkar Nah Keluarin aja Ada sealnya disini Kita lepas Kemudian Teman-teman Congkel ini Keluar sedikit-sedikit Seperti ini Ada Tiga Yang harus congel Oh ada empat Disini Kemudian Kalau udah Tinggal ditarik Keluar Ditarik Keluar Nah Ini agak Susah Karena dia Bolak-balik terus ya Teman-teman Ah Seperti ini Oke Ingat-ingat Nanti kabelnya Warna merah Hitam Merah Hitam ya Jadi gini Ini udah terlepas Teman-teman Seperti ini Oke Kemudian kita Lepas Ininya Nah Ini yang akan Kita ganti Ini Rotaknya Nah Ini yang baru Bismillahirrahmanirrahim Kita langsung Buka aja Ini dia Ini imitasi ya Teman-teman ya Tapi ya Kualitasnya Lumayan lah Harganya juga Lebih Murah Dan Bukanya juga Agak susah nih Nah Kita buka Oke Ini dia Dapat seal Sama dapat ini Harganya 165 ribu Oke Untuk masangannya Kita lepas Seperti ini Dan ini Kita Lepas juga Nah Seperti ini Oke Setelah itu Pasang nih Kabelnya ada dua Yang Hitam ini Negatif Teman-teman silahkan Pasang disini Ini ada negatif Min Dan ada positif Yang plus disini Pasang aja Seperti ini Gak usah ragu Gampang kok Teman-teman Oke Seperti ini Kemudian Yang warna merah Juga sama Kita pasang Seperti ini Nah Oke Kalau sudah Tinggal Dimasangkan Aja Ada sealnya Disini Kita pakai Yang asli Aja Sealnya Ya Sealnya Tidak ada disini Ini Ini kalau Ini kalau Ikutin Standar Harus dikasih Oli disini Teman-teman Cuman karena Saya gak ada Oli Langsung Masang aja Seperti ini Oke Sudah Kalau sudah Kita lanjut Pasang Lagi Seperti ini Ini bersih Ini Apa namanya Down regulatornya Jadi dia buat Nyeimbangin Tekanan Pasangnya Adalah Seperti Oh sorry Ini buat Balikin lagi ya Nah Seperti ini Nah Tinggal pasang Oke Kalau sudah ini Pasang lagi Seperti ini Nah Selesai Kemudian Kita pasang Tadi adalah Merah Hitam Merah Hitam Teman-teman Biar gak lupa Ya Nah Nah Ini Tadi jalur Buat Balikin Bensin Lagi Jadi Disini Ada Regulator Yang Untuk Apa namanya Selalu Mempertahankan Tekanan Pempa Bahan Bakar Tekanan Standarnya Itu Ada di 263 Sampai 316 KPA Teman-teman Oke Sekarang Kita coba Pasang ya Dan hidupin Motornya Oke Langsung aja Kita pasang Seperti ini Nah Bismillahirrahmanirrahim Masukin Secara Perlahan Seperti ini Oke Terus Jangan lupa Diputar Karena dia Posisinya Seperti ini Teman-teman Nah Oke Ini Jangan kita Kencengin dulu Kita Tes dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Pasang lagi Seperti ini Nah Oke Kemudian Kita hidupkan Motornya Teman-teman Oh Sampingnya Belum naik Sorry Nah Cet Duk Kita Butuh Kontak Dua kali dulu Nah Dia baru Baru Nyedot Oke Coba hidupin Bismillahirrahmanirrahim Eh Belum Dijupin Tuh Lihat Hasilnya Teman-teman Sekarang Sudah Joss Sudah Bisa Digas Tuh Jadi Sudah Tidak Berbet Lagi Dan Kondisinya Sudah Selesai Masalahnya Jadi Masalahnya Hanya Ada di Full Pemaja Teman-teman Nah Kalau teman-teman Ngalamin Kendala Seperti ini Ini adalah Beat Tahun 2014 Ya Teman-teman Kalau dihitung Sampai dengan Sekarang 2024 Ya udah 10 tahun Wajar sih Udah ganti Full pump Udah 10 tahun Nah Tuh Udah Bisa digas Teman-teman Jadi Tinggal Dikecilin Aja RPM Nah Kalau Mau Muter RPM Ini Idol Screw Di 2.5 Putarannya Dari Mentok Mentokin Dulu Kencengin Kemudian Putar keluar 2.5 Nah Itu Untuk Standarnya Tapi Lihat Dilihat Lagi Menggunakan Touchometer Atau RPM Standarnya Di 1600 Plus Minus 100 Nah Ada Bisa Dike Oke Teman-teman Videonya Cukup Sampai Disini Aja Untuk Cara Memperbaiki Motor Honda Bit Tahun 2014 Yang Berebet Di Gas Awal Gak Mau Semoga Video Bermanfaat Terima Kasih Sudah Nonton Video Ini Sampai Dengan Selesai Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Like Dan Comment Dan Share Video Ini Biar Teman-teman Yang Lain Juga Dapat Manfaatnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Sholat Lima Waktu Dapat